selamat menikmati hari ini kita akan belajar tentang merawat kesehatan diri dalam sebuah hadis disebutkan agama islam itu adalah agama yang bersih dan suci maka hendaklah kamu menjaga kebersihan sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersuci hadis riwayat bayi haki jadi anak-anak hadis ini adalah perkataan rasulullah jadi kita harus mengikutinya ya untuk merawat kesehatan pertama kita bisa merawat kesehatan gigi kita cara merawat kesehatan gigi adalah menggosok gigi dua kali dalam sehari sesudah makan pagi dan sebelum tidur pada malam hari hindarilah makanan yang terlalu dingin atau terlalu panas apabila kita habis makan yang manis-manis kita dianjurkan untuk menggosok gigi kita sampai bersih agar gigi kita tetap terawat ya selanjutnya kita akan belajar tentang merawat kesehatan kulit anak-anak Allah menciptakan kulit kita nah ini adalah cara kita merawat kulit kita pertama adalah dengan cara mandi dua kali sehari di pagi hari dan di sore hari agar keringat-keringat di tubuh kita bisa hilang dan kotoran-kotoran kita juga bisa hilang ya anak-anak kedua cara merawat kulit kita bisa dengan cara mengganti baju yang kotor ini kenapa harus diganti bajunya kalau kotor supaya kalau bajunya kotor kan banyak kumannya kita bisa gatel-gatel kalau diganti bajunya kita jadi gak gatel-gatel lagi ya anak-anak selanjutnya adalah merawat kesehatan kuku kita kita dianjurkan untuk memotong kuku sunahnya kita memotong kuku setiap hari jumat supaya kuku kita tetap terjaga kebersihannya siapa yang sudah potong kuku anak-anak dahulu rasulullah senang mendahulukan sisi yang kanan dalam memakai sandal bersisir bersuci dan dalam semua urusannya yang baik nah jadi ini adalah urutan cara kita memotong kuku sesuai ajaran Rasulullah pertama yang kita potong adalah jari-jari yang ada di tangan dulu ya anak-anak jari-jari yang ada di tangan kanan didahului dengan jari telunjuk jari tengah jari manis jari kelingking kemudian jempol setelah itu dilanjutkan dengan jari yang berada di sebelah kiri yaitu jari kelingking jari manis jari tengah jari telunjuk kemudian jempol begitu yang anak-anak urutan motong kuku yang benar kemudian kita akan belajar merawat kesehatan telinga nah ini adalah cara membersihkan telinga kita yang pertama bersihkan bagian depan dan belakang daun telinga dengan menggunakan kapas yang dibasahin yang kedua basahi cotton bud dengan air hangat atau baby oil lalu bersihkan bagian dalam daun telinga dan bagian lekukan-lekukannya bagian lubang telinganya tidak usah ya karena berbahaya kemudian keringkan dengan handuk kecil yang lembut jadi membersihkan telinga itu dilakukan setiap hari ya anak-anak supaya telinga kita tetap bersih dan tetap sehat jadi anak-anak kita harus selalu merawat kesehatan tubuh kita ya yang pertama tadi kita membahas tentang merawat kesehatan gigi untuk merawat kesehatan gigi kita lakukan dua kali sehari menggosok gigi sudah makan malam dan setelah makan pagi kemudian yang kedua kita merawat kesehatan kulit caranya dengan cara kita rajin mandi dua kali sehari dan mengganti pakaian kita apabila sudah kotor agar kita tidak kena gatal-gatal ya anak-anak dan yang terakhir tadi kita belajar membersihkan telinga kita dengan cara membersihkan telinga setiap hari agar telinga kita senantiasa terjaga kebersihannya alhamdulillah anak-anak kita sudah belajar tentang cara merawat diri ayo kita lakukan agar kita tetap sehat dan terjaga kebersihannya terima kasih yang sudah belajar bersama ustazah hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih